Intro Kembali lagi di Intai Traveling Kali ini, Intai akan mengajak teman-teman berwisata ke Jepang Tepatnya di daerah Dotonbori Street yang terletak di Osaka Dotonbori hampir mirip dengan Pasar Malam di Taiwan Seperti Pasar Malam Selin di Taipei, Feng Chia di Taichung, atau Liu Ho di Kaohsiung Namun, perbedaan mendasar adalah luas jalan yang lebih besar dibandingkan dengan Pasar Malam di Taiwan Tidak heran jika tempat ini menjadi salah satu destinasi wajib Bagi wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Osaka Di sini, pengunjung bisa menemukan berbagai hal Mulai dari makanan, pakaian, barang elektronik, hingga pernak-pernik lainnya Namun, hal yang biasa diburu di sini adalah makanan Beragam makanan khas Jepang seperti ramen, sushi, kobe beef, hingga makanan ringan seperti takoyaki bisa ditemui di sini Pengunjung bebas berkeliling menikmati pusat jantung kota Osaka ini kapanpun Dotonbori Street beroperasi 24 jam Tidak ada kata tutup bagi sebagian besar toko di sini Meski demikian, waktu terbaik mengunjungi Dotonbori adalah sore hari menjelang malam Pasalnya, lampu di sepanjang jalan akan menjadi salah satu pemandangan yang asik bagi pengunjung Di samping itu, pengunjung juga bisa menikmati sungai Dotonbori dengan kapal kecil Salah satu tempat yang wajib dijadikan objek foto jika berkunjung ke sini adalah sungai atau kanal Dotonbori Salah satu bilbo ternama di Jepang, yaitu Glicoman, terletak di sini Tidak heran jika setiap pengunjung yang berada di sini pasti sibuk berfoto dengan latar belakang Glicoman Jadi, apabila berkunjung ke Jepang, khususnya di daerah Osaka, jangan lupa untuk singgah ke sini Dotonbori terletak tidak jauh dari stasiun GR ataupun subway Nambah Segian dulu Indite Traveling kali ini Sampai jumpa lagi di Indite Traveling berikutnya Selamat berakhir pekan! Terima kasih telah menonton!